Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku, terima kasih Masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang ingin mendapatkan keberuntungan Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama yang berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah kenapa teman-teman Pisces Di sini ada kartu Knet of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Wands Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah representasi yang pertama Memang teruntuk teman-teman Pisces Kamu sadar Ada beberapa kewajiban Ada banyak sekali tanggung jawab Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Setidaknya pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Ada kebaikan-kebaikannya Yang senantiasa tercurah Di dalam diri kamu Terutama dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Satu sisi ada masalah Iya memang ada masalah Tetapi hari ini Ada keberuntungan Dimana kamu punya semangat yang tinggi Punya motivasi yang level up Yang dimana itu bisa kamu gunakan Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Saya rasa ini adalah hal yang baik Ini adalah hal yang luar biasa Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Terkait dengan posisi Keuangan Memang kondisi keuangan kamu Tidak tentu lebih Di beberapa hari terakhir ini Tapi setidaknya hari kini Hari-hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Masih ada rezeki-rezeki yang positif Rezeki-rezeki yang baik Yang bisa kamu gunakan Untuk mencukupi kebutuhan kamu Dan juga di satu sisi Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang luar biasa Yang dimana teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu berada dalam satu keadaan Yang luar biasa Rezeki yang baik Yang bisa kamu gunakan Melunasi beberapa pinjaman Dan juga untuk mencukupi Kebutuhan kamu Dan secara perasaan Pada hari Selasa ini Kamu juga cukup terkendali Tidak ada uring-uringan Tidak ada konflik internal yang terjadi Sehingga ada ketenangan Di dalam posisi Perasaan kamu Dan inilah alasan Yang melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Selasa ini 23 Agustus 2022 Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu The Justice Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Moon Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di poin yang pertama Di sini saya katakan Teruntuk teman-teman Virgo memang Di dalam lingkungan usaha Di dalam lingkungan pekerjaan Pasti ada beberapa Orang yang syirik Ada beberapa orang Yang selalu mencari Celah kesalahan kamu Membicarakan Kejelekan kamu Di belakang Dan sebagainya Dan The Moon Ini adalah Representasi untuk hal itu Tetapi ya Untuk mendapatkan Keberuntungan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ya Saya sampaikan Kamu juga harus Bisa lebih hati-hati Kamu juga harus Bisa lebih Waspada Jangan sampai Ada banyak hal Yang dimana Itu akan Mempengaruhi ya Stabilitas Di dalam kondisi Emosi Kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tidak usah Terlalu memikirkan Tidak usah Terlalu memikirkan Omongan-omongan Negatif orang lain Di sekitar kamu Dan itu Nanti malah akan Menghambat Keberuntungan kamu Pada hari selasa ini Dan kemudian Di poin yang kedua Keseimbangan Keseimbangan emosi Cukup bagus ya Dan bisa memicu Terjadinya Keberuntungan Dan yang kedua Keseimbangan finansial Pada hari selasa Sampai dengan Beberapa hari ke depan Mungkin ya Di hari selasa ini Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Oke Masih ada Keseimbangan yang cukup Baik ya Yang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Tetapi Teman-teman Virgo Hati-hati Menjelang Satu minggu terakhir Di bulan Agustus Tahun 2022 Ini memang Ada beberapa hal Yang harus Dihindari Yaitu Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terlalu penting Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terlalu perlu Itu harus bisa Dihindari Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan ya Pada hari selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Terakhir Secara kondisi Perasaan Hari selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Ini sampai dengan Beberapa hari ke depan Mungkin Cukup seimbang ya Dan juga tidak ada Beberapa perkara Ataupun Permasalahan-permasalahan Yang dikhawatirkan Jadi ya inilah Alasan atau mendasari Keberuntungan Teman-teman Virgo Pada hari selasa 23 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa Teman-teman Taurus Disini ada kartu Seven of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The Devil Di poin yang pertama Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Oke Masih ada setan-setan Yang mencari masalah Dengan kamu Ada orang-orang Yang mencari gara-gara Mencari perkara Dengan teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Tetapi apapun itu Tetap fokus Tetap bekerja keras Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Dan jangan Menyepelekan Masalah Jangan menyepelekan Rutinitas Yang ada Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Satu sisi Oke Ada masalah yang terjadi Ada perkara Yang kamu hadapi Tetapi ya Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus berada Dalam situasi Yang tetap Bertanggung jawab Dengan masalah-masalah Yang ada Jangan sekalipun Ingat ya Saya wanti-wanti Jangan sekalipun Menyepelekan Menyepelekan Masalah yang ada Terutama dalam Posisi usaha Dan juga Posisi Pekerjaan kamu Itu yang harus Kamu lakukan Itu yang harus Kamu pahami Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Terkait dengan Posisi keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Oke lah Secara kondisi keuangan Mungkin Di hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 2022 ini Kamu berada dalam Kondisi yang cukup Lancar ya Dalam kondisi yang Cukup baik Tetapi teman-teman Taurus juga harus Mulai mewaspadai Kebutuhan internal Kamu Kebutuhan internal Kamu Itu juga bakal Ada peningkatan Jadi ya Di hari Selasa ini Sampai dengan Beberapa hari ke depan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus Mulai mewaspadai Dan juga Hati-hati Terkait dengan Kondisi Finansial Kamu Jangan sampai Ada masalah-masalah Yang nantinya Terlalu berlebihannya Yang akan Mengakibatkan Terjadinya perkara Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Jadi ya Tetap harus berhemat Tetap harus berhati-hati Jangan terlalu Ceroboh Jangan sampai Terlalu terlibat Dalam pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu besar Di hari Selasa ini Sampai dengan Di beberapa hari ke depan Dan kemudian Di poin yang terakhir Secara kondisi Hubungan asmara Setidaknya Di hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Semuanya berjalan Dengan cukup bagus Semuanya berjalan Dengan cukup lancar Tidak terlalu banyak Masalah-masalah Yang harus Dihawatirkan Secara berlebihan Jadi ya Dari alasan-alasan inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Kebaikan Keberuntungan Teman-teman Taurus Di hari Selasa 23 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu Nine of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Pentacles Ini sangat luar biasa sekali Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Leo tidak terlalu Memusingkan ya Beban-beban Permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Masalah yang mungkin Hanya akan Membuang energi Membuang waktu Pikiran Dan sebagainya Itu tidak terlalu Dipikirkan Itu tidak terlalu Dipikirkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Karena apa Teruntuk teman-teman Leo kamu betul-betul Bisa terkonsentrasi Untuk hal yang penting Termasuk di dalam Kondisi Keuangan kamu Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Ini kamu masih Akan menghadapi Situasi-situasi Yang baik Situasi-situasi Yang lancar Dalam rezeki kamu Baik itu rezeki Secara finansial Ataupun rezeki Secara non-finansial Itu harus betul-betul Disyukuri Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Tetapi teman-teman Leo kamu juga Harus paham Penyakit borosnya Kamu Atau borosnya Kamu itu Masih belum bisa Dihilangkan Jadi untuk Mendapatkan Keberuntungan Penyakit Keborosan Kamu itu Harus disembuhkan Dulu Kondisi Finansial Dan itu harus Diperhatikan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Dan kemudian Terkait dengan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Disini setidaknya Kamu akan berada Dalam kondisi Yang cukup mampu Untuk bertanggung jawab Dan juga Menyelesaikan Beberapa perkara Serta Permasalahan-permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam kehidupan Kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Leo Segala bentuk Masalah yang ada Setidaknya Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Ini Bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan Sebaik-baiknya Dan kamu bisa Fokus untuk diri kamu Fokus untuk keluarga kamu Dan fokus untuk Orang-orang yang kamu cintai Di dalam kehidupan Kamu Yang menjadi Prioritas kamu Dan inilah Alasan-alasan Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Melandasi Kebaikan Keberuntungan Teman-teman Leo Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang kelima Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di sini ada Kartu Five of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Hanged Man Nah ini representasinya Apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di poin yang pertama Memang ada Beberapa potensi Permasalahan-permasalahan Yang masih dirasakan Dan juga dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Tetapi hati-hati Terhadap Keserangan panik Serangan kepanikan Yang ada di dalam diri kamu Karena apa Dengan kepanikan Yang ada di dalam diri kamu Ini akan memicu Kekhawatiran-kekhawatiran Yang ada di dalam Diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu harus menghindari Tempat Ataupun situasi Yang berisiko Menimbulkan ketakutan Dan juga Kepanikan-kepanikan Yang ada di dalam Diri kamu Dan memang Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan yang terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu harus tenang Harus tetap santai Walaupun memang Di satu sisi Ada situasi yang mungkin Agak khawatir Agak cemas Ada kepanikan Tetapi kamu juga harus Paham Rasa panik Akan menjadi penyebab Gangguan kecemasan-kecemasan Yang lainnya Seperti depresi Stres Trauma Dan sebagainya Dan itu menghambat Keberuntungan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu harus mengantisipasi Kepanikan-kepanikan Yang ada di dalam Diri kamu Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari selasa ini Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara kondisi finansial The hanged man ya Setidaknya dengan Kondisi saat ini Yang dijalani Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu masih berada Dalam situasi Yang cukup baik Kamu berada dalam Situasi yang cukup bagus Ada rezeki-rezeki Yang cukup lancar Ada juga Kondisi keuangan Yang membaik Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Jadi ya saya rasa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan berada Dalam situasi-situasi Yang tidak terlalu Bermasalah ya Dalam kondisi keuangan Masih ada Keberuntungan Dan terakhir Secara kondisi Hubungan asmara Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Setidaknya Kamu berada Dalam kondisi Yang cukup bagus Kamu berada Dalam kondisi Yang cukup baik Emosi terkendali Dan juga Di satu sisi Ada hal-hal Yang saya rasa Cukup aman ya Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi ya dari Alasan-alasan inilah Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Kebaikan Keberuntungan Teman-teman Teman-teman Libra Di hari Selasa 23 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Nine of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Cup juga Double kartu Nine of Cup Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di poin yang pertama Kamu tidak boleh lupa Waktu Memang di beberapa Hari terakhir ini Ada beberapa Hal yang memang Teman-teman Gemini Seolah-olah Lupa waktu Di dalam kehidupan Kamu Nah apa yang membuat Kamu lupa waktu Mungkin ya Ada situasi yang Dimana Kamu tuh kayak Tidak menikmati Tidak menikmati Apa yang memang Terjadi Di dalam kehidupan Kamu Jadi apapun itu Kamu di sini Harus mampu Untuk melihat Kekurangan-kekurangan Apa Yang ada di dalam Diri kamu Dan kamu harus Memperbaiki Apa saja Kesalahan yang ada Apa saja yang kurang Kamu tidak boleh lupa Terhadap Kesalahan-kesalahan Yang ada Karena ya memang Dengan kesalahan-kesalahan Yang terjadi Dengan kesalahan-kesalahan Yang ada Itu harus diperbaiki Tidak boleh Kamu lupakan Dan waktu Untuk yang tepat Untuk memperbaiki Kesalahan kamu Yadalah di hari selasa ini Menuju Satu minggu terakhir Di bulan Agustus Ini adalah Waktu yang tepat Untuk memperbaiki Beberapa kesalahan-kesalahan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan jangan lupa Waktu untuk memperbaiki Kesalahan yang ada Demi keberuntungan kamu Di hari selasa ini Dan juga di beberapa Hari ke depan Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Secara kondisi keuangan Setidaknya pada hari selasa Tanggal 23 Agustus Sampai dengan besok Di hari Rabu Dan seterusnya Sampai dengan akhir bulan Agustus Ini memang masih cukup baik Masih cukup bagus Terkait dengan posisi Keuangan kamu Ada rezeki-rezeki Yang memang baik Ada rezeki-rezeki Yang memang mendekat Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya Untuk teman-teman Gemini Saya rasa Kondisi keuangan Tidak terlalu menjadi perkara Tidak terlalu menjadi Permasalahan-permasalahan Yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Nah dari dua hal ini Saya rasa memang Merupakan hal yang cukup positif Ditambah lagi Dengan hubungan asmara Yang tetap baik Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Jadi ini merupakan Hal yang cukup positif Yang mendasari Kebaikan Keberuntungan Teman-teman Gemini Selasa 23 Agustus 2022 ini Dan inilah gambaran Ke enam Zodiac Yang berpotensi Mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan Di hari Selasa Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 ini Di dalam Kehidupan kamu Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wujayanti Leput Dining Pangastuti Joy Hadi Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh